Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di Cirebon Channel Petani Milenial Dalam video kali ini saya akan membahas mengenai Gejala Busuk Pantat Buah Tomat atau Blossom and Root Dan cara pengendaliannya Untuk yang sudah subscribe di Cirebon Channel Petani Milenial Saya ucapkan terima kasih Dan yang baru menonton di video Cirebon Channel Petani Milenial Silahkan subscribe Yuk dilanjut Selain layu bakteri dan layu fusarium Salah satu kendala yang sering dialami oleh petani tomat adalah Kerusakan buah tomat yang berupa busuk pantat atau Blossom and Root Penyakit busuk pantat pada buah tomat ini Dapat menyebabkan kehilangan hasil hingga 30% Atau bahkan lebih Busuk pantat pada buah tomat dapat terjadi pada musim hujan atau musim kemarau Penyakit ini biasa menyerang buah tomat pada fase pertumbuhan Atau saat buah tomat masih muda Gejala diawali dengan munculnya bintik-bintik bulat berwarna hijau gelap pada pantat buah tomat Kemudian berlekuk berwarna coklat kehitaman dan lama-kelamaan akan menjadi membusuk Pada bagian yang berbintik coklat kehitaman akan terasa kasar dan lembab jika diraba Umumnya pada bagian tersebut akan ditumbuhi jamur berwarna putih kekuningan Kulit buah yang terserang dan berubah warna menjadi kuning lalu merah atau masak sebelum waktunya dan membusuk Penyebab penyakit busuk pantat buah tomat sekiras mirip penyakit antraknos Gejala penyakit busuk pantat pada buah tomat disebabkan oleh berbagai macam faktor Diantaranya adalah teknik budidaya yang tidak tepat dan tidak seimbangnya dalam pemberian unsur hara Busuk pantat pada buah tomat sering dianggap sebagai penyakit akan tetapi sebenarnya adalah bukan penyakit Akan tetapi gejala fisiologis yang diakibatkan oleh tanaman kekurangan unsur kalsium Kalsium dibutuhkan dalam jumlah yang cukup untuk pertumbuhan sel-sel tanaman Jika tanaman tomat kekurangan kalsium pada fase pertumbuhan maka jaringan akan rusak dan meninggalkan bekas yang khas Yaitu busuk pada bagian ujung buah atau busuk pantat buah tomat yang biasa disebut Blossom and Root Kekurangan kalsium dapat terjadi karena ketersediaan kalsium di dalam tanah tidak cukup Atau tanaman tidak mampu menyerap kalsium dengan sempurna Beberapa hal yang dapat membatasi kemampuan akar tanaman untuk menyerap kalsium Yaitu kelebihan nitrogen di tanah Karena pemupukan nitrogen yang berlebihan dapat mengakibatkan tanaman tumbuh terlalu subur Sedangkan kalsium tidak dapat diserap dengan cepat oleh akar tanaman Kerusakan akar saat pemupukan atau penanganan tanaman di saat dilakukan penggemburan PH tanah yang tidak sesuai karakteristik tanaman Dan kelembaban tanah yang tidak stabil dan tidak sesuai dengan karakteristik tanaman tomat Curah hujan yang sangat tinggi juga dapat menutupi bulu-bulu akar tanaman Sehingga mencegah penyerapan kalsium dari tanah di sekitar tanaman Cara mengatasinya adalah dengan menghilangkan faktor penyebabnya Dan yang terpenting untuk dilakukan adalah meningkatkan kualitas tanah di daerah pertanaman-tanaman tomat Inilah beberapa cara yang bisa dilakukan untuk menjaga buah tomat dari serangan blossom endroot atau busuk pantat buah tomat Menyeimbangkan kandungan nutrisi tanah Apabila telah terjadi gejala dapat ditambahkan dengan pupuk kalsium yang cepat diserap oleh tanah dan akar tanaman Pemupukan berimbang Pemberian pupuk sesuai dengan kebutuhan Dan menghindari penggunaan pupuk dengan kandungan nitrogen yang tinggi Selain dapat mengurangi penyerapan kalsium Kandungan nitrogen yang tinggi dapat meningkatkan resiko tanaman diserang oleh penyakit jamur Hindari penyemprotan pupuk daun yang bersifat asam Hingga membuat buah kuyuk terutama yang mengandung nitra tinggi Menjaga kelembaban tanah pada kondisi yang optimal Apabila tanah yang terlalu kering Siram secukupnya hingga lapisan tanah sedalam 10 cm tetap basah Tetapi jangan berlebihan Hindari penggemburan tanah yang terlalu dalam saat pembersihan guluma Karena dapat merusak akar tanaman Menggunakan mulsa plastik hitam perak Untuk menjaga kelembaban tanah tetap stabil Terutama ketika musim hujan Penggunaan mulsa plastik juga berfungsi untuk menghambat pertumbuhan guluma Sehingga kerusakan akar akibat penyiangan atau penggemburan dapat dihindari Menjaga pH tanah pada titik sekitar 6,5 Apabila telah ditanami tanaman tomat Untuk mencukupi kebutuhan kalsium pada tanaman tomat Agar tidak terjadi busuk pantat buah Dapat dilakukan dengan melakukan pengaplikasian kalsium Ada pun cara aplikasi kalsium pada tanaman tomat Disesuaikan dengan jenis kalsium tersebut Apakah itu kalsium padat Serbuk Atau kalsium cair Karena kalsium dapat diaplikasikan dengan cara ditaburkan Pada tanah di daerah sekitar perakaran tanaman tomat Atau bisa juga dilarutkan dengan air kemudian dikocorkan Sedangkan kalsium cair dapat juga diaplikasikan dengan cara disemprotkan ke seluruh bagian tanaman tomat Inilah jenis-jenis pupuk kalsium yang mudah dijumpai dan didapatkan di pasaran Atau di toko-toko pertanian Kapur pertanian kebomas pupuk dolomit Nitrabor Kalsium captawon Kalsium higros Power cal Dan black calcium Itulah penjelasan mengenai gejala busuk pantat buah tomat atau blossom and root Dan cara pengendaliannya Beserta jenis dan merek dagang pupuk kalsium Semoga bermanfaat Terima kasih Jangan lupa subscribe Jangan lupa subscribe